Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Untuk melakukan root pada Android Asus Zenfone Max Pro M1 sebenarnya sangat mudah, karena tidak memerlukan bantuan perangkat PC ataupun komputer. Namun yang agak sedikit ribet adalah ketika kita harus unlock bootloader dan juga install TWRP yang diharuskan untuk menggunakan komputer. Oke, sebelum berlanjut ke tutorial, ada beberapa resiko akibat dari root yang mungkin terjadi dan harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah hilangnya garansi servis, kemudian hilangnya semua data yang tersimpan di internal, dan terakhir resiko bootloop jika ada kesalahan dalam proses root. Jadi buat kalian yang masih ragu, lebih baik diurungkan saja ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Namun sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe di channel Syamkapuk ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Langkah pertama, terlebih dahulu kita lakukan unlock bootloader dan juga install TWRP. Dan untuk semua bahan filenya ini, bisa teman-teman download pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, ini dia untuk bahan-bahannya. Dan sekali lagi, untuk unlock bootloader dan install TWRP ini, teman-teman harus menggunakan komputer. Di sini ada tiga buah file yang harus teman-teman download. Di antaranya, yang pertama deskripsi, kemudian TWRP, dan terakhir file unlock. Oke, langkah pertama sekarang kita ganti nama TWRP yang panjang ini menjadi singkat, yaitu TWRP dengan format IMG. Jadinya TWRP.img, ya, seperti ini. Berikutnya, untuk file unlock dengan format RAR ini kita ekstrak. Klik kanan pada mouse, kemudian pilih Extract Here. Setelah di ekstrak, selanjutnya sekarang ada folder baru di bagian atas dengan nama Unlock. Kemudian untuk file TWRP, sekarang kita cut atau kita pindahkan ke folder Unlock. Oke, klik kanan, kemudian pilih Cut. Langkah berikutnya, sekarang kita copy atau kita pindahkan file deskripsi dengan format zip ini ke penyimpanan internal yang ada di dalam hape. Oke, sekarang pada hape Asus Zenfone Max Pro punya saya ini, saya sambungkan ke komputer menggunakan kabel USB. Kemudian setelah terbaca, untuk file deskripsi ini saya copy ke penyimpanan internal. Oke, setelah di copy, kemudian kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Sekarang pada hape Asus yang akan di root, kita aktifkan untuk menu debugging atau opsi pengembang. Caranya, kita masuk ke menu pengaturan, kemudian scroll ke bawah, dan pilih sistem. Oke, di dalam sistem pengaturan ini ada sebuah opsi atau pengaturan lain yaitu opsi developer. Dan jika di hape teman-teman belum ada, maka silakan klik dulu atau kita pilih tentang ponsel. Berikutnya pada nomor bentukan, kita tap berkali-kali dengan menggunakan jari seperti ini, sampai tulisan Anda sudah menjadi pengembang. Ya, seperti ini. Sekarang kita pilih opsi developer atau opsi pengembang. Kemudian pastikan untuk posisi dalam keadaan aktif seperti ini tercentang hijau. Kemudian kita scroll ke bagian bawah dan pastikan untuk debugging juga sama, tercentang hijau seperti ini. Dan jika ada permintaan izin, maka silakan teman-teman izinkan saja. Oke, setelah debugging atau opsi pengembang pada hape aktif, sekarang untuk Asusnya ini kita matikan terlebih dahulu dan akan masuk ke menu fastboot. Untuk masuk ke mode fastboot ini, teman-teman silakan tekan dan tahan pada volume atas bersamaan dengan menekan tombol power. Oke, saya tekan kedua-duanya secara bersamaan, kemudian akan tampil tulisan Asus ya. Kita biarkan saja sampai masuk ke menu fastboot. Selanjutnya hubungkan perangkat hape dengan komputer dengan menggunakan kabel USB, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke layar komputer untuk melakukan unlock fastboot. Langkah pertama, sekarang kita buka menu unlock yang ada di komputer. Kemudian pada file bernama unlock.cmd yang ada di bawah ini, kita klik dua kali atau kita buka ya. Kemudian run atau jalankan, maka selanjutnya untuk komputer melakukan unlock fastboot. Dan setelah selesai unlock fastboot, biasanya secara otomatis untuk perangkat hape akan restart. Langkah berikutnya, sama seperti tadi, kita tekan dan tahan untuk volume atas dan juga tombol power secara bersamaan untuk masuk ke mode fastboot kedua kalinya. Berikutnya, sambungkan kembali untuk perangkat komputer dan juga hape menggunakan kabel USB. Oke, kita kembali ke layar komputer. Sama halnya seperti tadi, kita menuju lagi ke folder unlock. Dan di sini teman-teman harus menekan tombol shift pada keyboardnya. Nah, berikutnya pada folder unlock ini, kita klik kanan pada mouse-nya. Selanjutnya, pilih open command window here. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke cmd untuk melakukan beberapa perintah. Di antaranya, yang pertama di sini kita ketikan fastboot device untuk mengecek apakah hape sudah terhubung dengan komputer atau belum ya. Nah, jika perangkat hape sudah terhubung ke komputer dan terbaca dengan baik, maka di sini teman-teman akan melihat seri atau kode ya. Berikutnya, kita berlanjut ke perintah yang kedua, yaitu menginstall TWRP. Sekarang kita ketikan lagi fastboot flash recovery twrp.img. Oke, seperti ini. Kemudian, enter. Selanjutnya, instalasi TWRP ke hape Asus sedang berlangsung. Dan biasanya hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Oke, selesai. Dan selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke menu recovery. Caranya, sekarang kita tekan dan tahan secara bersamaan tombol volume bawah dan juga tombol power on. Kemudian akan keluar logo Asus. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke menu recovery TWRP. Seperti inilah untuk tampilan recovery baru yang tadi sudah kita install. Sekarang pada layar, kita sweep atau kita gesek ke sebelah kanan. Kemudian di sini ada beberapa tool atau alat. Dan sekarang kita pilih install untuk menginstall file Deskrip yang tadi telah kita pindahkan dari komputer. Berikutnya, kita cari untuk folder penyimpanannya. Kemudian pilih eksternal, di mana untuk file Deskrip ini tadi saya simpan. Kemudian pilih file Deskrip dengan format zip. Lalu pada layar, kita sweep atau geser ke kanan untuk mengkonfirmasi penginstalan. Ya, selesai. Dan di sini hanya memerlukan waktu beberapa detik saja ya. Sekarang selanjutnya, kita pilih reboot system untuk menyalakan HP dalam keadaan normal. Ya, sekarang untuk HPnya sudah hidup. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kemungkinan besar untuk data-data yang ada di memori internal ini akan terhapus. Dan benar saja untuk HP saya pun terhapus ya. Sebelum melakukan proses root, teman-teman silahkan download terlebih dahulu untuk file rootnya. Di sini ada dua buah file, yaitu magis dengan format zip untuk melakukan root. Dan yang keduanya adalah magis manager dengan format apk untuk mengembalikan HP dari root ke tidak root atau unroot ya. Dan pastikan kedua file ini tersimpan di bagian luar ya. Terserah mau di penyimpanan internal ataupun eksternal. Sekarang kita matikan terlebih dahulu untuk HP Asus ini, dan masuk ke menu recovery untuk menginstall file magis. Oke, saya matikan. Kemudian untuk masuk ke menu recovery, caranya sama seperti tadi. Kita tekan dan tahan untuk tombol volume bawah dan juga tombol power. Kemudian ada peringatan, dan biarkan saja sampai masuk ke menu recovery. Oke, kita tekan dan tahan untuk tombol volume bawah dan juga tombol power. Setelah masuk ke menu recovery TWRP, di sini langsung saja sekarang kita pilih lagi install. Kemudian kita buka penyimpanan di mana lokasi magisnya disimpan. Berikutnya untuk file magisnya sekarang kita pilih. Kemudian konfirmasi pilihan dengan menggeser layar ke sebelah kanan seperti ini. Oke, untuk proses instalasi file root magis sedang berlangsung. Ini memerlukan waktu 1 hingga 2 menit ya. Oke, sudah selesai. Berikutnya kita pilih reboot system untuk menyalakan HP dalam keadaan normal. Setelah HPnya hidup, di sini teman-teman biasanya akan menemukan aplikasi baru, yaitu magis. Dan jika tidak ditemukan, maka kita harus menginstallnya secara manual. Caranya sekarang kita buka file manager. Kemudian pada file magis tadi yang berformat zip, kita klik. Selanjutnya pilih ekstrak. Dan sekarang kita buka file common. Nah, di sini untuk magis APK kita install. Klik, kemudian pilih di bagian bawah install. Tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Selanjutnya kita buka aplikasi ini. Kemudian pada magis manager, sekarang kita pilih pasang atau install. Kemudian pilih pasang. Dan tunggu beberapa saat sampai proses root menggunakan magis berhasil. Oke, sudah selesai. Dan untuk mengetahui apakah HP ini sudah root atau belum, pada playstore kita download aplikasi root checker untuk mengetahuinya. Dan sekarang pada aplikasi root checker ini, kita pilih verifikasi root. Kemudian jika ada permintaan dari super user, kita izinkan saja. Oke, di sini ada tulisan gong rotulation root. Tandanya untuk proses root telah berhasil. Oke teman-teman, itu dia tahapan demi tahapan untuk root dari Samsung Zenfone Max Pro M1 ini. Agak ribet, tapi ya mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan buat yang masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan membagikan video ini di media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.